Mirsa merasa tidak dihargai oleh juniornya di salah satu kelopok geng motor. Seorang pria tewas di tangan temannya sendiri, usai mengajak duel tersangka yang ternyata membekali dirinya dengan pisau dapur. Mirisnya percocokan di antara keduanya bermula dari tersangka yang dikeluarkan dari WhatsApp Group oleh korban. Tersangka TT alias Bucek warga kampung Bojong Cibodas, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung hanya bisa tertunduk saat digiring oleh anggota Satres Krim Polresta Bandung dan dihadirkan dalam kegiatan press release Senin sore 30 Oktober 2023. Bucek diamankan dari kediamannya pada minggu malam 29 Oktober 2023 usai terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Andrian alias Ebo yang merupakan teman sekaligus juniornya di salah satu geng motor pada minggu sore 29 Oktober 2023 di dekat rumahnya sendiri. Kronologis kejadian bermula pada beberapa hari sebelumnya tersangka dimasukkan ke dalam WhatsApp Group Geng Motor oleh korban. Namun beberapa saat setelah dimasukkan ke dalam grup tersangka justru terlibat percekcokan dengan korban. Merasa tidak dihargai oleh tersangka, korban yang tinggal hanya berbeda kampung dengan tersangka kemudian mengeluarkan tersangka dari grup tersebut keesokan harinya. Tersangka yang sudah meminta maaf kepada korban justru didatangi oleh korban dan diajak berduel. Naas korban yang tidak mengetahui tersangka membekali dirinya dengan sebilah pisau harus meregang nyawa, usai tersangka menusuk dada, lengan, serta jari korban. Pada hari minggu jam 16.00, dengan jenazah memiliki luka tusuk, sebanyak tiga luka tusukan, yang pertama di luka tusuk di dada kiri, menembus ke jantung, kemudian di lengan, kemudian di jari tangan. Berdasarkan hasil oleh TKP, didapatkan keterangan tidak tidak tersangka, dan tersangka bisa kita amankan di hari yang sama pada pukul 23.00. Dan dari terungkapnya tersangka, kami bisa mendapatkan motif bahwa korban sakit hati kepada tersangka karena dikeluarkan dari grup WA. Setelah dikeluarkan dari grup WA, tersangka mendatangi korban, menanyakan kenapa dikeluarkan, kemudian terjadi cecok mulut, terjadi perkelahian, dan akhirnya tersangka mengeluarkan senjata tajam, sebilah pisau, senjata tajam yang memang setiap hari selalu dibawa kemana-mana, dan pada saat kemarin terjadi perkelahian, maka tersangka langsung mengeluarkan senjata tajamnya, dan menusukan kepada korban. Untuk mempertahunjawabkan perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi MAPO, Resta, Bandung, karena terbukti melanggar pasal 351 dan 338 KUH Pidana, yakni menghilangkan nyawa seseorang, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.